Persija Minta Jadwal Liga 1 2023-2024 Tidak Bentrok Dengan Agenda Timnas Indonesia Presiden Persija, Mohamad Prapanca berharap Jadwal Liga 1 2023-2024 dan Jadwal Timnas Indonesia Tidak Akan Bentrok, hal itu agar tidak ada klub yang dirugikan dengan pemanggilan pemain ke Timnas. Skuad Macan Kemayoran, sempat mengirimkan sembilan pemain untuk ambil bagian di training camp Timnas U20. Selain itu, Persija di periode FIFA Match Day tanpa kehadiran enam pemain yang dipanggil Timnas Senior. Kondisi itu pun menjadi tantangan buat tim asuhan Thomas Doll yang tidak bisa menurunkan skuad terbaik pada Liga-Liga 1 2022-2023. Tentunya, Prapanca tidak mau hal tersebut terulang kembali. Kemungkinan sekitar Mei kami akan mendapatkan Jadwal Liga 1 dan Jadwal FIFA Match Day, kami berharap tidak ada lagi penumpukan antara Jadwal Liga dan FIFA Match Day, ucap Prapanca dilansir dari laman Persija, Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023. Dia mengatakan Persija selalu mendukung penuh Timnas Indonesia, namun, diharapkan ada komunikasi yang ideal pihaknya dengan manajemen Timnas. Tentunya Persija mendukung Timnas seribu persen atau mungkin lebih, tetapi alangkah baiknya jajaran ofisial Timnas lebih membuka diri dengan berkomunikasi dua arah, tidak hanya dengan Persija tapi dengan klub Liga 1 lainnya, katanya. Rio Matsumura semakin dekat ke Persija, tinggal diperkenalkan. Pemain asal Jepang, Rio Matsumura, dikabarkan semakin dekat untuk bergabung ke Persija Jakarta. Gelandang asal Jepang itu tinggal diperkenalkan secara resmi saja oleh Persija, manajemen klub berjulukan macan kemayoran itu siap memberikan durasi kontrak jangka panjang kepada pemain berusia 28 tahun tersebut. Dilaporkan, Rio akan berseragam Persija hingga 3 tahun ke depan. Rio juga sudah memberikan kode bahwa ia benar-benar akan merapat ke Persija. Mantan pemain Fissel Kobe itu terpantau sudah mengikuti akun Instagram Persija. Menarik dinantikan apakah Rio Matsumura akan sukses didatangkan Persija untuk musim depan? Saingi Al-Nasr, Persija dan Persib masuk tiga besar interaksi di media sosial. Persija Jakarta dan Persib Bandung menempati tiga besar klub Asia dengan interaksi terbesar, namun, mereka masih kalah dari klub Arab Saudi yang dibela Cristiano Ronaldo, Al-Nasr. Di era digital, interaksi di media sosial menjadi patokan kepopuleran sesuatu, termasuk salah satunya klub sepak bola. Terlebih setiap klub bisanya memiliki kanal media sosial, untuk berinteraksi dengan penggemarnya, baik melalui komentar atau like. Jumlah pengikut Al-Nasr mencapai 14,5 juta, sementara interaksi dengan penggemar selama April tahun 2023 berada di angka 52,8 juta, meliputi jumlah like dan komentar. Sementara di belakang Al-Nasr terdapat dua klub terbesar di Indonesia, yakni Persija dan Persib, Persija menjadi klub Asia dengan interaksi terbesar kedua selama April tahun 2023, dengan 22,6 juta. Angka tersebut terbilang cukup besar, dengan pengikut sebesar 3,6 juta pada akun resmi Macan Kemayoran. Karena Persib yang berada di peringkat ketiga memiliki pengikut sebesar 6,5 juta dengan interaksi sebesar 16 juta. Terima kasih telah menonton!